Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Assalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajamain amma abadu Yang terhormat Bapak Yantos SIPNSI Rekan-rekan mahasiswa juga para pendengar yang berbahagia Puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan Seperti yang kita rasakan pada saat ini Baiklah, tanpa memperpanjang katamu Kodimah Saya Pintan Uji Astri, mahasiswi dari UIN Suskaryau, jurusan ilmu komunikasi kelas 1J Datang dengan membawa tema Pancasila untuk berbangsa dan bernegara Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan semua Apa itu Pancasila? Oke Google, apa itu Pancasila? Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia Nama ini terdiri dari dua kata dari sang sekerta Pancasila berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia Secara teori, kita akan dengan mudah mengetahui apa itu pengertian Pancasila Tapi jika kita kaji lebih dalam lagi Apakah Pancasila hanyalah teori yang dituliskan dan berfungsi untuk dibacakan saja? Tentu saja tidak Pancasila adalah lima asas yang telah disusun dengan luar biasanya oleh pendahulu kita Tentu saja memiliki makna dan tujuan di balik penulisannya Pancasila bukan hanya sebagai ideologi bangsa yang dibacakan di setiap upacara bendera Tapi Pancasila juga memiliki nilai-nilai di setiap silanya Dimana jika kita amalkan Maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan bisa menjadi lebih damai dan lebih baik lagi ke depan Nilai-nilai apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ini adalah lima komposisi sempurna untuk mewujudkan bangsa yang damai, erat, hangat, dan juga bersatu Bayangkan saja jika tiap-tiap kita mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila di atas Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih baik lagi ke depannya Oleh karena itu, kita sebagai pemuda, penggerak bangsa Marilah sama-sama kita tanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita Marilah sama-sama kita amalkan nilai Pancasila dalam kehidupan kita Baik berbangsa maupun bernegara Untuk mewujudkan negara Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya Mungkin hanya sekian pidato singkat dari saya Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan Karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh